Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di abil maiwa channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini bapak ibu ya kembali lagi admin akan mengupdate video informasi terbaru ya Terkait apa namanya 5 bapak ibu ya bukan 3 5 kategori penempatannya untuk guru lulus passing grade P3K Guru 2021 berdasarkan aplikasi Kemdik Butristek atau SIM P3K Jadi hasil ini 5 kategori penempatan ini sudah final bapak ibu ya Sudah final akan diterapkan nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2022 Oke sebelum kita lanjut bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar setiap hari bapak ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami Baik bapak ibu tanpa panjang lebar lagi kita langsung tutup poin saja ke informasinya Nah terkait dengan apa bapak ibu ya data tersebut Di sini 5 kategori ya penempatan bagi guru yang sudah lulus passing grade P3K 2021 Berdasarkan aplikasi ya berdasarkan aplikasi SIM P3K ya SIM P3K Yang pertama adalah guru lulus passing grade itu ditempatkan di Satmingkal Ya jadi apa maksudnya kalau dikatakan guru lulus passing grade ditempatkan di Satmingkal Artinya adalah guru honorer atau peserta pelamar prioritas 1 ditempatkan di masing-masing sekolah induk Nah jadi kalau misalkan bapak ibu adalah pengunci formasi di masing-masing Satmingkal Maka nantinya bapak ibu akan masuk di bagian menu penempatan di bagian Satmingkal di aplikasi SIM P3K Dan ini yang sangat diharapkan oleh banyak guru honorer negeri ya Yang memiliki sekolah induk yaitu ditempatkan sebagai pengunci formasi di satuan pendidikannya masing-masing Seperti itu ya jadi guru lulus passing grade ditempatkan di Satmingkal itu artinya ditempatkan di masing-masing sekolah induk Nah seperti itu bapak ibu ya Jadi misalkan kita ambil logika seperti ini logika sederhana ya kita analogika misalkan di sekolah A misalkan itu ada dua guru induknya Nah jadi ada dua guru induknya dan kedua guru induknya ini lolos passing grade Kemudian kuota formasi yang ada di sekolah A itu adalah dua juga Nah kalau posisinya seperti ini di sekolah A guru induknya dua keduanya lulus passing grade ya Keduanya lulus passing grade Kuota formasi yang disediakan di formasi seleksi P3K 2022 juga ada dua Jadi kedua guru induk ini akan mengisi formasi di sekolahnya masing-masing atau dikatakan Satmingkal Nah jadi nantinya kedua guru induk ini akan menjadi pengunci formasi di sekolah induknya masing-masing Nah jadi seperti itu analoginya guru lulus PG ditempatkan di Satmingkal Kemudian yang kedua bapak ibu ya Yang kedua adalah seperti ini Guru lulus passing grade ditempatkan di dalam instansi Nah jadi ada di aplikasi SIMP3K juga ada dikatakan seperti ini bapak ibu ya Guru lulus passing grade ditempatkan di dalam instansi Apa maksudnya? Maksudnya bapak ibu guru lulus passing grade itu bisa saja ditempatkan di sekolah lain ya Bapak ibu bisa ditempatkan di sekolah lain tetapi tetap dalam satu wilayah kewenangan bapak ibu Atau tetap ada di wilayah domisili bapak ibu cuman beda sekolah saja Nah misalkan di sekolah A ya Di sekolah A guru induknya satu misalkan Ternyata sudah tidak ada lagi kuota formasi bapak ibu ya Nah bapak ibu bisa ditempatkan di sekolah B Tetapi tetap dalam satu wilayah kewenangan Nah jadi seperti itu bapak ibu ya Jadi bapak ibu tidak ditempatkan di luar instansi Tetap ditempatkan di dalam instansi Tetapi itu dipilihkan sekolah lain Itu berdasarkan kebutuhan kuota formasi P3K Seperti itu bapak ibu ya Kemudian ini yang kedua ya Kemudian yang ketiga seperti ini bapak ibu ya Yang ketiga adalah guru lulus passing grade ditawarkan ke luar instansi Jadi bapak ibu guru yang sudah lulus passing grade itu bisa juga ditawarkan ke luar instansi Nah jadi bapak ibu ditempatkan di luar instansi Dan apabila ada konfirmasi ya antara yang bersangkutan dengan pemda yang dituju Harus ada konfirmasi persetujuan apabila mau ditawarkan ke luar instansi Itu yang harus bapak ibu paham ya Nah kemudian yang ketempat sebenarnya disini kelupaannya Yang keempat itu adalah Belum dapat ditempatkan Nah jadi belum dapat ditempatkan Artinya mapel bapak ibu secara di wilayah kabupaten kota provinsi dan secara nasional Itu tidak ada lagi kota untuk bapak ibu sesuai dengan mapel bapak ibu Berarti nantinya bapak ibu itu tidak bisa ditempatkan Dan kemungkinan bapak ibu masuk ke dalam cloud Ya seperti itu Kemudian yang kelima adalah ada penawaran dari luar ya Penawaran dari instansi luar Berarti ada daerah lain yang menawarkan kepada bapak ibu Untuk mengisi kuota formasi di daerah luar Nah ini juga bisa bapak ibu ya apabila ada penawaran dari luar Kalau ada seperti itu Nantinya sisa menunggu konfirmasi antara yang bersangkutan ya Apakah yang bersangkutan bersedia yes atau no Untuk menerima penawaran dari luar untuk ditempatkan di luar instansi Karena ada penawaran dari luar Nah apakah apa yang admin bilang kelima kategori penempatan ini Waks atau bukan? Bukan waks bapak ibu Di sini ada buktinya ya Di screenshot aplikasi ya Aplikasi SIMP3K Nah di sini sangat jelas ya dikatakan Di sini ada yang mengatakan ditempatkan ya Yang pertama ditempatkan sesuai admin kal Berarti ini ditempatkan di dalam satu sekolah induk ya Di sekolah induk ini aplikasinya Kemudian ditempatkan dalam instansi ya Ini yang kita bahas tadi ya Kemudian ditawarkan ke luar instansi Kemudian belum dapat ditempatkan Dan yang terakhir penawaran dari luar Nah inilah kelima kategori penempatan bapak ibu ya Inilah kelima apa namanya Inilah kelima kategori penempatan ya Nah itu yang harus bapak ibu pahami Kelima kategori penempatan Yang harus bapak ibu ketahui terkait P3K 2022 Berdasarkan aplikasi SIMP3K Nah yang pertama tadi itu adalah Ditempatkan sesuai saat mingkal Dalam instansi ditawarkan ke luar instansi Belum dapat ditempatkan dan penawaran dari luar Seperti itu Kemudian kita lanjut lagi sedikit tambahan informasi ya Untuk rekan-rekan guru sekalian Bahwasannya untuk mekanisme penempatan guru lulus PG tahun 2021 Ini sudah ada informasi resminya Bahwasannya ada empat ya Yang pertama itu bapak ibu guru sekalian 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambam batas Pada seleksi P3K guru tahun 2021 Ditempatkan di satuan pendidikan Itu berdasarkan kebutuhan dan kuota Yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali Kemudian yang kedua bapak ibu adalah Individu ditempatkan masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya Maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan Yang ketiga adalah prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori Mulai dari THK2, Honorer Negeri, Lulusan PPG, dan Honorer Swasta Dan yang keempat pada masing-masing kategori Itu dilakukan urutan berdasarkan nilai Yang diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021 Nah seperti ini ya Mekanisme penempatan guru Lulus PG tahun 2021 Oke mungkin cukup sampai disini informasinya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya